Komisi 10 DPR RI mendorong transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Ferdiansyah, menyampaikan perpustakaan harus mampu mendorong inovasi dan kreativitas masyarakat, serta potensi literasi masyarakat sesuai dengan kebutuhan setempat. Menurutnya perpustakaan harus berkontribusi nyata pada penambahan pendapatan keluarga dan masyarakat melalui sejumlah kegiatan kreasi yang diselenggarakan setiap daerah. Khusus bagi kebutuhan milenial yang lebih condong dengan kebutuhan audiovisual, perpustakaan tidak boleh tinggal diam. Akses digital seperti aplikasi dan buku-buku digital harus tersedia agar generasi muda tetap lekat dengan budaya membaca. Selain itu kolaborasi untuk menjalankan gerakan literasi dan memperkuat peran perpustakaan sebagai jantung pendidikan di negeri ini, Ferdiansyah mendorong perpustakaan tidak hanya mengandalkan APBN dan APBD dalam menyediakan bahan bacaan bagi masyarakat. Dana filantropis bisa diberdayakan termasuk juga CSR dari berbagai perusahaan yang perlu digali untuk mendukung gerakan literasi makin kuat. Yang di bidangnya inklusi sosial, walaupun sekarang pemerintah kota Cimahi sudah punya namanya perda tentang perusahaan. Nah inilah apalagi zaman sekarang juga perlu dilakukan kolaborasi, termasuk diantaranya terkait dengan digitalisasi. Digitalisasi yang nanti akan mendukung daripada kegiatan-kegiatan inklusi sosial tersebut. Fajar Ilhami, TVR Parlemen, melaporkan.